Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Di video kali ini saya mau membuat sebuah alat unik dengan memanfaatkan barang bekas Alatnya adalah alat pembasmi nyamuk elektrik dengan memanfaatkan botol parfum bekas Langsung saja kita eksekusi Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Oke, jadi untuk bahan utamanya tentu saja kali ini saya siapkan botol parfum bekas yang sudah habis Ini yang bahannya plastik ya teman-teman Kalian bisa menggunakan bahan kaca juga tidak masalah Yang penting botolnya bening Oke, untuk bahan selanjutnya disini saya siapkan satu buah soket Ini soket dari kabel cas yang sudah rusak Kita ambil soketnya saja Kemudian disini saya manfaatkan satu buah lem lilin Ini bisa dibeli di toko ATK Harganya sekitar 500 rupiah untuk satu buahnya Saya butuh juga satu buah resistor Untuk ukuran resistornya bisa pakai ukuran antara 10 hingga 22 ohm Itu bisa, tinggal kalian beli saja satu resistor Untuk satu buahnya ini bisa kalian beli di toko elektronik sekitar 200 sampai 500 perak Sangat murah kan Dan yang terakhir disini saya siapkan dua lampu Ini lampu LED Ultraviolet UV Disini bisa terlihat ada dua pin Yang lempengannya besar ini berarti pin negatif Yang lempengannya kecil sebelah kiri ini Ini pin positif Bahan utamanya sangat simpel sekali kan Langsung saja kita rakit Langkah pertama kita siapkan soketnya Kalian perhatikan dulu Posisi seperti ini Disini ada empat pin Satu, dua, tiga, empat Yang paling kanan ini negatif Yang paling kiri ini positif Dua di bagian tengah tidak usah dipakai Lanjut saya siapkan satu buah resistor Untuk ukurannya kali ini saya pakai yang 22 ohm Kanan kirinya ini bebas Dua pin ini bisa dibolok-balik cara pemasangannya Kita pasang di paling kiri Pin positif Sekarang saya siapkan lampunya Untuk pin yang pendek atau kaki yang pendek Ini adalah kaki negatif yang panjang Ini positifnya Sekarang kedua lampu ini mau saya pasang ke lem tembak Jadi lemnya kita lubangi dulu Setelah kita beri lubang Kita tancapkan lampunya Untuk pin positif dan juga negatifnya tadi Jangan sampai salah Jadi positif kita solder ke positif lampu selanjutnya Negatifnya juga sama Kali ini saya sambung pakai kabel Setelah kita sambung Sekarang kita hubungkan ke soketnya Jangan sampai salah Nanti positif negatifnya Jangan sampai tertukar Ini untuk yang positif Ini untuk yang negatif tadi Dibedakan ya teman teman Untuk yang positifnya kita solder ke resistor Untuk negatifnya Kita solder ke pin paling kanan dari soket Oke rangkaian utamanya sudah selesai Hanya seperti ini Sangat mudah sekali kan Cara bikinnya sangat simpel Kemudian kita siapkan botol parfum yang sudah habis tadi Karena ini berbahan plastik Tinggal kita lubangi Kali ini saya pakai solder lagi Biar lebih cepat Ini kita lubangi Biar bisa kita masukkan lemnya Ini lem tembak ya teman teman yang saya pakai Untuk merekatkan Saya pakai lem Dan setelah semua proses tadi Yang lebih seperti ini Mantap sekali kan Ini sudah jadi sebuah perangkap nyamuk elektrik Yang bisa kita gunakan Untuk membasmi nyamuk-nyamuk nakal Yang ada di rumah Jadi untuk cara penggunaannya Ini sangat simpel Bisa kalian gunakan Atau kita pasang ke charge HP Charge HP ini outputnya 5V Karena tadi sudah kita pasang resistor Jadi bisa kita nyalakan 24 jam non stop Ini aman ya teman teman Sudah ada tahanan berupa resistor Jadi tinggal kita colokkan ke charge HP Kita colokkan lagi ke listrik Ini sudah bisa kalian manfaatkan Sebagai perangkap nyamuk Untuk membasmi nyamuk-nyamuk Contohnya yang ada di kamar Taruh saja di bawah kasur Nanti nyamuknya akan berkumpul di sebelah sini Ketika sudah kita colokkan Dan nyamuknya akan menempel Ketika menempel Ya sudah dia akan mati di situ Langsung saja kita tes Dan saya contohkan cara penggunaannya Di sini saya siapkan minyak goreng Di rumah pasti ada minyak goreng Baik itu minyak gorengnya bagus Ataupun yang sudah tidak layak pakai Bisa kalian manfaatkan untuk Kita oleskan di bagian samping sini Jadi nyamuk-nyamuk yang tertarik oleh sinar UV Sinar UV itu sangat disukai nyamuk Biasanya dipakai untuk perangkap nyamuk elektrik Yang dijual di pasaran itu menggunakan sinar UV Oke tinggal kita colokkan Untuk lampu utamanya saya matikan dulu Biar lebih jelas di kamera Nah ini masih bersih ya teman-teman Ini sudah nyala Ini lampunya adalah lampu ultraviolet Jadi usahakan taruh di tempat yang tidak langsung menyorot ke tubuh kita Ini masih bersih Belum ada yang menempel Tapi kita tunggu sekitar 30 menit Sepertinya sudah cukup Nanti kalau lama-lama Takutnya kamera ini malah terlalu panas Nah ini sudah saya buatkan stopwatch Ini saya pasang stopwatch di sebelah sini Sebagai pembuktian Ini tidak ada yang rekayasa Videonya tidak di skip Cuma dipercepat saja Biar durasinya tidak terlalu lama Aduh Sudah mati Mohon maaf Ini tadi timernya mati Karena layarnya Per 30 menit ini mati Dan ternyata sudah lebih Ini tadi saya tinggal keluar ya teman-teman Mohon maaf ini lebih dari 30 menit Ini 43 menit Ternyata sudah lumayan banyak yang nempel Coba saya nyalakan dulu lampu utamanya Kita lihat Apakah banyak yang nempel Sepertinya lumayan banyak Nah seperti ini hasilnya Ini lumayan banyak Kurang begitu jelas Kurang begitu jelas Bentar saya nyalakan lampu yang atas Oke seperti ini hasilnya Ini tidak ada yang rekayasa teman-teman Hasilnya memang sebanyak ini Dalam waktu 40 menit Kita menempelkan banyak sekali semu terbang Tapi nyamuknya kurang begitu banyak Nyamuknya cuma ada Satu Dua Tiga Nyamuknya cuma ada tiga Karena di ruangan ini jarang nyamuk Mungkin tadi harusnya saya pasang di gudang Karena di gudang banyak sekali nyamuk Tapi tidak masalah Yang penting Cara kerjanya kalian paham Lampu ultraviolet itu sangat disukai nyamuk Dan serangga terbang lainnya Oke mungkin cukup sekian dulu video terbaru Dari Inspirasi Usaha kali ini Semoga video kali ini bisa bermanfaat Dan juga menginspirasi Untuk kawan-kawan yang ingin membuat Perangkap nyamuk sederhana Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik Dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Terima kasih sudah menonton See you next video Yang sudah nempel langsung mati Karena terkena minyak Ini tinggal dibersihkan Dan siap untuk digunakan lagi Jika minyaknya sudah habis Bisa diolasi minyak Tapi jangan terlalu banyak Nanti takutnya malah Menetas ke cas HPnya Ini tadi harusnya saya pasang pelindung Biar tidak nempel ke cas Untuk minyaknya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton